Kata bajingan ternyata itu adalah penarik gerobak perkataan Rocky Gerung itu adalah opini. Kalau kita ingin bernegara secara benar, kalau opini itu baik yang positif maupun negatif, kita tidak boleh mengklaim seolah-olah Presiden Jokowi itu adalah milik segelintir orang. Disertai dengan ancaman bahaya kriminalisasi oleh negara. Jadi kalau misalnya itu hal kecil, ya sudah, the game is over. Kayak cherry picking, kayak dipilih ingin memenjarakan Rocky Gerung. Bukan berarti dia harus dihukum karena dia tidak menjadi teman dari orang yang namanya Jokowi. Jadi memang modusnya seperti itu. Ada tim yang memasak itu, itu modusnya polanya seperti itu. Maksudnya kita mau diam aja di mata belakangan, hampir 500-600 lebih kalau nggak salah secara akumulatif. Korban pemidanaan dengan menggunakan undang-undang ITU. Lalu juga karakter rejimnya melindungi diri dengan cara menyerang orang. Dan seolah-olah ini baik karena ini proses hukum. Presiden Jokowi membiarkan orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan seperti pelaporan. Sehingga terasa membuat penegak hukum ini harus menindaklanjuti soal itu. Bayangkan pejabat publik tersebut salah, keliru. Masa rakyat tidak boleh marah? Tidak boleh memaki-maki misalnya. Pejabat publik bisa ngomong apa aja. Tidak pernah mereka kemudian disasar. Yang selalu disasar seperti itu adalah masyarakat, rakyat, warga negara. Presiden Jokowi membiarkan orang lain melakukan tindakan-tindakan seperti pelaporan. Sehingga terasa membuat penegak hukum ini harus menindaklanjuti soal itu. Coba bayangkan misalnya, pejabat publik salah, keliru. Masa rakyat tidak boleh marah? Tidak boleh memaki-maki misalnya. Pejabat publik bisa ngomong apa aja. Tidak pernah mereka kemudian disasar. Yang selalu disasar seperti itu adalah masyarakat. Sehingga selalu rely on dengan kelompok yang mendukung. Maka menurut saya, pemimpin itu sudah kehilangan kepercayaan diri. Godaan dari kekuasaan itu adalah, ya kita menjadi jagoan. Setelah mereka terpilih dan dilantik, bubar. Itu relawan. Relawan-relawan tersebut ya. Rating approval Presiden Jokowi yang 80 persen. Rocky cuma potensi mendapatkan 20 persen saja. Nah, menurut saya kenapa kita khawatir? Kenapa takut? Menurut saya, saya kayaknya saya nggak kapok ya. Halo, salam sehat. Ketemu lagi bersama saya Indra Mualana. Tentu saja di cross-check di kanal youtube medcom.id dan juga metrotvnews.com. Tentu saja kita pekan ini akan membicarakan satu hal yang mendapat sorotan sepanjang sepekan ini. Yaitu soal akademi kritis Rocky Gerung yang dilaparkan ke polisi oleh sejumlah pihak terkait pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Tidak hanya Rocky, namun pakar hukum Tata Negara yang kali ini juga sebagai podcaster atau youtuber Refli Harun pun dilaporkan. Karena pernyataan Rocky termuat dalam unggahan kanal Refli. Namun yang perlu kita ulas dalam cross-check kali ini adalah mengapa kita terus berulang, berputar dalam kelindahan masalah pencemaran nama baik dan kritik dalam demokrasi. Apa yang harus kita perbaiki? Langsung saja kita cross-check bersama Refli Harun. Bang Refli, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kemudian Bang Aris Azhar, assalamualaikum. Selamat siang Bang Aris. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya minta tanggapan dulu dari Bang Refli ini terbaru, nama Bang Refli juga kembali ikut dilaporkan ini. Kalau sebelumnya kan Bang Refli juga udah menanggapi ya pertanyaan teman-teman wartawan yang lainnya. Apa maksudnya ini kok ikut dilaporkan? Kan itu juga ada di unggahan kanal-kanal yang lain begitu ya. Bang Refli gimana ini Bang Refli? Iya, saya kan mengatakan kayak cherry picking ya, kayak dipilih gitu. Sebenarnya kalau kita mau lihat ya, ini kan acara KSPSI ya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Pimpinan Jumhur Hidayat yang mengundang Rocky Gerung dalam acara mereka. Nah acara mereka ini disiarkan di kanal Youtube mereka, KSPSI Official. Saya bersama beberapa Youtuber lainnya, itu merilai siaran langsung tersebut ke kanal Youtube masing-masing. Ini biasa kita lakukan kalau seandainya misalnya ada sebuah acara. Karena kita tahu kan, Youtube masing-masing memiliki kekuatan masing-masing kan? Ada yang subscribernya sekian dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, tetapi konten itu kan konten satu jam lebih. Konten yang bermacam-macam dan saya kira tidak akan memunculkan gejolak apa-apa sebenarnya. Tiba-tiba ada pihak yang by intention memotong perkataan B itu, Bajingan dan Tolol itu, dalam unggahan yang cuma satu setengah menit. Dan kita tidak tahu siapa yang memuat unggahan satu setengah menit tersebut, tetapi saya duga maksudnya dua. Yang pro Jokowi ingin memenjarakan Rocky Gerung, yang anti-Jokowi ingin mengglorifikasi hal ini. Tapi, whatever the motive, bukan urusan saya tentunya. Nah, itu klarifikasi dari apa yang, dari sisi saya ya. Ya, betul itu. Itu nanti saya akan masuk ke situ. Tapi, kalau saya ingin masih mendalami klarifikasi dari Bang Refli dulu agar ini mendudukan persoalan. Ini lucu kalau ada cherry picking berarti kan ya. Nah, tapi yang memang ada di unggahan Bang Refli atau di apa, mengikutkan merilai itu, itu full ya. Acara itu panjang ya Bang Refli ya. Ya, satu jam lebih. Satu jam lebih. Jadi, satu jam lebih dan tidak hanya omongannya Rocky Gerung, tetapi omongannya beberapa pihak. Tetapi yang jelas, kan kita tidak menganggap itu hinaan, tapi kita menganggap itu ya semacam sebuah kritik saja, itu satu. Yang kedua, karena ini sifatnya live, live streaming, kan kita tidak tahu siapa yang akan, apa yang akan diomongkan. Masa kita bisa memprediksi, ya kan? Nah, ini yang menurut saya yang tidak ada perlindungannya sama sekali terhadap kebebasan warga negara untuk menyampaikan informasi, termasuk juga untuk menyampaikan opini. Jadi, the right to information dan freedom of expression itu, menurut saya, justru hanya di atas kertas jadinya. Dengan kejadian-kejadian seperti ini. Dan ini bukan pertama kalinya saya dilaporkan. Beberapa kali saya dilaporkan, ya. Tapi kalau kemarin, saya tidak tahu. Karena memang sekali lagi, saya kan bukan orang yang pernah memakai orang, ya. Pernah misalnya melakukan serangan personal terhadap orang. Selalu saja karena menyiarkan sesuatu. Padahal kalau menyiarkan sesuatu kan bagian dari semacam tugas jurnalisme atau the right to information, kan? Untuk menyebabkan informasi kepada hal lain. Dan ini, kalau kita kaitkan dengan tugas konstitusional, ya ikut mencerdaskan bangsa, kan? Ya, betul. Bang, tapi kalau saya klarifikasi lagi, Bang. Tapi dari acara yang telah dirilai oleh Bang Revli tadi, kan itu pasti apakah itu menjadi VOD? Video on demand. Dan juga apakah Bang Revli membuat shorts-nya? Potongan-potongan pendeknya dalam bentuk shorts itu? Iya, jadi kalaupun saya bikin basement seperti itu, tidak pernah saya membuat itu 1 menit 25 detik. Karena kalau kita bikin potongan-potongan itu, pasti di atas 10 menit semua. Jadi tidak akan terkonsentrasi pada perkataan itu saja. Misalnya gini, kalau kita misalnya ada durasinya panjang, itu kita akan membuat berdasarkan omongan per orangnya. Kalau misalnya ada 5-6 narasumber, kan begitu. Jadi kita tidak berkonsentrasi pada omongannya itu. Nah, sementara orang yang memotong 1 jam 21 menit, 25-26 detik kalau tidak salah, saya bisa tunjukkan, itu berkonsentrasi pada kata-kata itunya saja. Dan saya sendiri dapat potongannya itu dari staff saya yang kebetulan sering sekali mengupdate berita. Jadi dia tidak mungkin mengambil dari konten Refli Harun sendiri. Kan lucu. Jadi dia biasanya, dia akan ambil potongan-potongan berita, berita-berita, dan potongan-potongan video. Dan mostly biasanya di TikTok. Nah, TikTok itu biasanya sumbernya bisa diambil dari mana-mana. Tapi, saya pastikan main source-nya, sumber utamanya itu adalah di kanal YouTube KSPAC Official. Karena semua kita, itu kan merilai dari sana, dan kita tidak memiliki kemampuan untuk membuat sendiri. Karena kita tidak punya orang, tidak punya tenaga. Kita hanya bisa merilai saja setiap kegiatan-kegiatan seperti itu. Jarang sekali kita sendiri yang terjun untuk membuat live streaming langsungnya. Tapi dari pihak-pihak yang melaporkan itu, pernah ada yang langsung marah ke Bang Refli tidak? Karena kalau dijelaskan ini kan harusnya mereka jadi clear nih. Memang seringkali sih, ini apa misalnya kayak tayangan kita ini nih. Nanti ada beberapa pihak luar itu yang kemudian mencuplik-cuplik itu dan ditayangkan di platform yang sama. Gitu ya Bang Refli. Seringkali kan kita menemukan itu ya. Dan yang lucunya, platformnya itu baik yang pro maupun yang kontra. Makanya saya bilang, yang pro Jokowi, pro Presiden Jokowi itu untuk memenjarakan Rocky Gerung dan yang lainnya, yang kontra itu untuk mengglorifikasi, kritikan Rocky. Perkatan itu. Nah, tetapi kan apapun itu yang terjadi, kan nggak ada kaitannya dengan saya. Saya hanya melakukan relay dari apa yang terbuka. Dan itu live. Dan itu live. Nggak boleh dir relay. Gitu. Oke. Baik, saya ke Bang Haris dulu sekarang ini. Bang Haris, kita masuk ke poin soal apa pernyataan yang disampaikan oleh seorang Rocky Gerung. Dan ini sudah banyak diulas sih sebenarnya. Tapi saya ingin tahu dari sudut pandang Bang Haris sendiri, yang saat ini juga sedang menjalani proses hukum terkait hal yang sama. Soal kritik yang dinilai kemudian sebagai sebuah penghinaan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Sudut pandang Bang Haris Azhar yang juga menjadi aktivis HAM ini sebenarnya seperti apa? Melihat persoalan ini yang terus berkelindahan dan bisa menimpa siapa saja. Padahal kehidupan berdemokrasi membuka peluang dan membuka kesempatan bagi siapapun. kesempatan itu untuk memberikan kritik terhadap penguasa dalam hal ini agar tetap berada di jalan yang benar gitu misalnya. Bagaimana Bang Haris persoalan terus berputar, berkelindahan, disitu saja? Ya Indra, jadi begini. Pertama, banyak kritik. Lalu sebetulnya banyak kritik itu saya meyakininya ya, itu menghujam para pejabat publik tadi itu. Jadi banyak kritik itu kemudian direspon dengan cara itu dianggap sebagai fitnah atau dianggap sebagai hinaan gitu. Lalu dianggap itu berita bohong. Itu modusnya, polanya seperti itu. Di 3-4 tahun terakhir ini banyak yang diarahkan seperti itu. Jadi ketika ada kritik muncul dari warga, lalu dia dibahasakan sebagai atau dianggap sebagai sebuah kebohongan. Isi kritik dianggap sebagai sebuah kebohongan. Lalu visual kritiknya dianggap sebagai fitnah. Jadi ada dua, materinya dan juga ada visualnya. Visualnya dianggap sebagai hinaan, lalu materinya dianggap sebagai kebohongan. Kira-kira begitu. Nah, belakangan kritik ini kan dilontarkan oleh sejumlah banyak pekerja demokrasi atau pekerja advokasi. Nah, itu kalau saya lihat sebagai konsekuensi dari makin kelihatannya, makin terbacanya pola kekuasaan yang berjalan. Jadi kekuasaan yang berjalan hari ini itu makin menguntungkan hanya segelintir orang dan hanya berkutat pada segelintir orang saja. Dan biar tidak berdampak pada warga dalam konteks yang luas atau tanpa memperhatikan ada diskriminasi atau tidak. Jadi yang terjadi adalah kebijakan-kebijakan yang ada hanya menguntungkan kelompok tertentu yang juga sebetulnya ada dalam kekuasaan dan dia berdampak secara diskriminatif hanya pada kelompok-kelompok tertentu saja. Bang Haris, maaf saya potong dulu sampai di situ. Saya tertarik sekali dengan garis bawah soal itu terlihat dalam 4-5 tahun terakhir. Apakah memang di sebelum-sebelumnya tidak seperti itu? Ataukah, karena kan sebenarnya kritik-kritik keras juga sampai pada zaman zaman dulu juga ada yang berujung pada pelaporan ke polisian dan lain sebagainya sebenarnya. Kalau tatatan Bang Haris kayak apa? 4-5 tahun terakhir ini? Baru setahun-dua tahun terakhir saja angka pemidanaan dengan menggunakan ITE Undang-Undang ITE ya Informasi dan Transaksi Elektronik itu itu menurun tetapi jumlah menurun kuantitinya itu kalau dilihat secara kualitas yang belakangan ini sebetulnya banyak teman-teman yang melakukan advokasi para peneliti, para ahli atau kelas menengah advokasi yang banyak bersuara untuk kepentingan banyak orang atau masalah-masalah yang sistemik. Dulu, Indra, itu banyak sebetulnya korbannya warga yang benar-benar korban dari satu masalah. Sampai hari ini masih ada juga misalnya satu anak SMP yang bikin video TikTok di Sumatera tentang kondisi yang dekat rumahnya itu juga sempat dilaporkan. Tapi belakangan kelompok-kelompok yang melakukan advokasi secara rutin para peneliti, para ahli itu mereka juga makin banyak. Nah ini jadi satu hal. Hal berikutnya lagi memang tokoh-tokoh yang kritikal tidak melakukan advokasi tetapi orang-orang yang merepresentasikan dari sejumlah orang atau mereka yang kritikal itu juga kena sasaran tersebut. Jadi kalau secara politis ya, Indra, saya mau bilang bahwa saya melihat bahwa pola dan kegentingan pada rejim penguasa semakin terbaca dan itu juga otomatis menjadi sasaran ketika memang prakteknya itu aneh makin gamblang misalnya ada contoh satu wakil menteri baru diangkat lalu minggu depannya diangkat lagi jadi komisaris di BUMN jadi prakteknya makin yaudah nggak peduli pada etika politik etika birokrasi masa kita mau diem aja semua kayak gitu-gitu misalnya. Nah inilah situasi-situasi yang memancing kritik nah kemudian kritik itu dianggap sebagai hinaan penghinaan dianggap sebagai materi kritiknya juga dianggap sebagai berita bohong Mestinya kan kalau negara, pemerintah pengelola negara mestinya mereka memfasilitasi kritik tersebut apa sih isinya? Mari kita uji atau misalnya oke kita catat kita upayakan perbaikan tapi itu tidak terjadi justru ramai-ramai memobilisir diri jaringan orang-orangnya atau kekuatan mikrofonnya menunjukkan pembelaan misalnya pada orang yang kritik Bang Haris saya boleh tanya lagi nggak soal yang tadi itu kan Bang Haris menyinggung soal data satu dua tahun terakhir ini memang data terkait ini menurun justru menurun malah ya sebenarnya atau ada trend lain lagi? Data yang setahun terakhir menurun sedikit tetapi kalau lihat dari rentetan waktu sejumlah tahun belakangan lima tahun belakangan angkanya tinggi ratusan itu pemindra lebih dari hampir 500-500 lebih kalau nggak salah secara akumulatif korban dari apa namanya atau orang kasus pemindanaan dengan menggunakan Undang-Undang ITE Jadi bisa dikatakan persoalannya ini soal karetnya pasal di Undang-Undang ITE ataukah apa masalahnya Bang Haris? Ataukah memang karakter kekuasaan yang ya nggak ada yang salah satu semuanya ada kontribusinya jadi jadi memang Undang-Undang ITE-nya menyediakan apa elastisitas untuk mempidanakan orang mempidanakan kritik lalu di KUHP juga masih seperti itu ada pasalnya meskipun MK lewat judicial review itu pernah membatasi bahwa yang boleh melaporkan sebagai korban atau adanya tindak pidana penghinaan hanya korbannya saja kalau yang lain tidak boleh jadi maka dia masuk menjadi delik A2 jadi pasal-pasalnya itu ada ditambah lagi ada pasal 14 dan 15 sekarang yang beberapa tahun terakhir juga makin gencar digunakan itu tentang pasal kewanaran jadi regulasi tertulisnya itu ada produk legislasi tertulisnya itu ada lalu juga karakter rejimnya karakter rejim penguasa dan pengusaha yang juga melindungi diri dengan cara menyerang orang jadi melindungi menutupi kekurangannya dengan cara menyerang orang yang bisa melihat kekurangan tersebut jadi ada etika dan ada praktek politik dan etika dan praktek bisnis yang downgrade yang gagal memahami ruang demokrasi gagal memahami atau gagal menggunakan ruang demokrasi dengan baik dan benar dan seolah-olah ini baik karena ini proses hukum nah padahal hukum juga tidak boleh digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak valid atau kepentingan-kepentingan haram karena hukum dalam hal-hal tertentu dalam sisi-sisi tertentu dia juga dikuasai oleh atau dia menjadi bagian dari penguasai tadi apalagi dalam kasus-kasus korupsi kelihatan bahwa hukum lewat aparatur-aparaturnya dan produk legislasinya adalah bagian dari kejahatan korupsi itu sendiri jadi hukum itu sendiri tidak boleh saya menggunakan istilahnya tidak boleh dipaksa atau diperkosa untuk apa namanya menyakiti mereka yang bisa melihat apa namanya ruang-ruang praktek teknolog pada kekuasaan dan juga pada sektor bisnis saya saya ingin ingin bertanya gini sebagai yang awam tentang hukum ya tentu saja nanti masyarakat juga bisa mengertik setelah menyaksikan acara ini kenapa ada pandangan yang berbeda begitu soal laporan ini adalah delik aduan atau delik biasa begitu Bang Refili melihatnya seperti apa Bang Refili soal-soal seperti ini karena memang terus berputar ya seperti ini nanti ada kritik yang keras yang cukup mengejutkan publik pasti ada yang pro kontra tapi itu bisa berefek di soal hukumnya kita khawatirnya maka akan itu menjadi apa ya penurunan kualitas demokrasi sehingga tidak berani mengomong sembarangan gitu ya padahal demokrasi kualitas demokrasi kita sudah turun sudah turun ya oke itu satu hal soal pertanyaan Bung Indra tadi ini dua hal titik krusialnya menurut saya dari sisi hukum dan dari sisi politik tapi banyak dari sisi politiknya saya melihat bahwa Presiden Jokowi menurut saya membiarkan orang lain menggunakan namanya untuk melakukan tindakan-tindakan seperti pelaporan dan lain sebagainya dan Presiden Jokowi mengatakan itu bukan suruhan saya mereka melakukannya sendiri misalnya begitu nah kalau sudah ada pernyataan seperti itu harusnya pihak kepolisian tidak menindaklanjuti harusnya apalagi Pak Jokowi mengatakan no big deal itu urusan kecil lah saya kerja aja kalau kita bicara hukum kan kita lihat pernyataan yang verbalnya kan kita tidak tahu di dalam hatinya tetapi itu kan anggap saja sebagai arahan untuk tidak menindaklanjuti kasus ini karena yang empunya objek yang disasar itu tidak mempermasalahkan satu tapi yang kedua seperti film A View Goodman itu kadang-kadang selalu ada dua instruksi yang verbal dan yang yang tidak ketahuan kita tidak tahu yang tidak ketahuannya apa sehingga terasa membuat penegak hukum ini harus menindaklanjuti soal itu padahal jelas-jelas dari awal orang ribut ini penghinaan ya kan kalau ini ribut tentang penghinaan maka kita masuk pada delik aduan baik di KUHP maupun di undang-undang ITE itu semua delik aduan yang bersangkutan yang harus melaporkan tapi kita tahu bahwa penegak hukum tidak mungkin mengharapkan Presiden Jokowi mengadu ke Polda Mitro atau Bareskrim Mabespori maka seperti kasus yang sudah-sudah mereka akan bergerak kepada dua undang-undang satu undang-undang nomor satu 1946 tentang peraturan pidana pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 yaitu penyebaran berita bohong atau hoax dengan ancaman hukuman bervariasi 2, 3, sampai 10 tahun dan yang kedua adalah undang-undang ITE terutama pasal 28 ayat 2 mengenai penyebaran kebencian yang berbasis sara dalam kasus Roki ini ditambah lagi fitnah ditambah lagi provokasi sudah lengkap lah pokoknya yang itu tidak delikaduan ya Bang yang itu tadi pasal-pasal terakhir tadi bukan delikaduan makanya kemudian ada alasan bagi Polda Metro untuk menerimanya padahal kalau kita bicara tentang standar demokrasi waduh itu mengganggu demokrasi sekali terlebih nanti setiap platform media sekarang kan new media media sosial orang bisa memiliki media itu secara personal ibaratnya dengan Youtube dan lain sebagainya maka itu menjadi belenggu warga negara begitu dia katakanlah memuat sesuatu dan tiba-tiba ada orang yang berkebratan bikin gadu-gadulah bikin demo dan lain sebagainya maka terpenuhlah klausul berita bohong atau penyebaran kebencian tapi secara akademik saya ingin tunjukkan bahwa itu tidak benar kenapa saya sudah katakan kalau perkataan Rocky Gerung itu dikatakan atau dikualifikasikan berita bohong maka sama sekali keliru karena yang dikatakan Rocky Gerung itu adalah opini nah opini itu walaupun kasar tapi tetap opini nanti saya akan katakan apa membedakan opini kritik dengan penghinaan itu nanti itu mudah sebenarnya subjektif sifatnya tergantung orang yang merasa dihina saja makanya penghinaan itu selalu delik aduan nah padahal kalau kita mengatakan misalnya at the same time ada orang yang mengatakan Presiden Jokowi itu ibarat Umar bin Khattab kita gak boleh marah juga kita gak boleh mengadukannya ke Barreskrim atau ke Polda Metro juga kenapa karena itu juga opini hanya itu opini yang positif jadi saya ingin katakan kalau kita ingin bernegara secara benar kalau opini itu baik yang positif maupun negatif baik yang menyanjung maupun yang dalam tanda kutip menghina ya itu harus diterima sebagai konsekuensi dari jabatan publik karena orang peduli bukan dengan personnya tapi dengan jabatan publiknya saya kira pasca 2024 20 Oktober orang kan tidak terlalu peduli banyak lagi dengan Presiden Jokowi karena he is not president anymore itu kalau kita bicara tentang berita bohong makanya saya katakan seperti Messi pemain sepak bola yang hebat saya katakan atau apapun Ronaldo pemain hebat itu opini itu bukan fakta fakta itu kalau Ronaldo pemain sepak bola itu fakta tapi kalau saya tambahin hebat itu opini walaupun orang berdebat loh itu kan fakta no 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 Anda harus bisa bedakan antara fakta dan opini opini itu ada unsur subjektifitasnya jadi kalau misalnya dalam perkataan ini ada bajingan tolo dan lain sebagainya itu adalah subjektifitas roki gerung belum tentu subjektifitas itu bertemu dengan subjektifitas lainnya karena itu biasanya bagaimana masyarakat meresponsnya kalau masyarakat tidak setuju ya ya masyarakat bisa kritik balik roki gerung dan saya saya kira sudah dilakukan oleh sebagian masyarakat walaupun ada juga yang mendukung bahkan saya menerima postingan dari para pendukung presiden misalnya gak tanggung-tanggung mengatakan roki anak pelacur dan lain sebagainya roki garung dan lain sebagainya jadi apa yang disampaikan oleh roki itu sudah dibalas beratus-ratus kali lipat kekasarannya kan begitu bahkan oh itu juga opini juga berarti kan disertai dengan ancaman ancaman ya kan nah yang kedua sering sekali dibelokkan menjadi apa penghinaan berbasis sara bukan penghinaan ujaran kebencian berbasis sara pasal 28 ayat 2 undang-undang itu dimana ancaman hukumannya 6 tahun tadi 2, 3, 10 tahun saya mengatakan dan saya tertawa menurut saya penegak hukum itu merusak hukum merusak marwah presiden kalau menggunakan pasal ujaran kebencian ini karena ujaran kebencian ini itu maksudnya untuk melindungi kelompok-kelompok suku agama ras dan antar golongan agar mereka tidak menjadi korban penzaliman misalnya kalau mereka kelompok di febol misalnya suku tertentu agama tertentu dimain-mainkan atau dihina dan lain sebagainya maka ada pasal ini tapi presiden itu belongs to the people milik rakyat bukan belongs to a certain group in society jadi kalau dia menganggap masuk unsur sara kan presiden bukan suku pastinya bukan agama bukan ras dan sangat mungkin semuanya dimasukkan golongan kan lucu kalau kita mengatakan bahwa presiden adalah golongan atau milik golongan tertentu nah inilah yang menurut saya penegak hukum jangan hanya dalam tanda kutip membebek pada kekuasaan tapi harus dengan secara jernih menegakkan hukum bagian itu tapi kan apa yang dikatakan Ruki ini kasar sekali bagi sebagian orang oke kalau kita bicara kasar maka ada hal-hal yang harus kita garis bawahi pertama perasaan kasar dan halus itu perasaan yang subjektif seperti kata bajingan itu sendiri ternyata subjektif secara etimologi ternyata itu adalah penarik gerobak dan maknanya sangat positif bajingan itu di Yogyakarta itu rupanya ada perkumpulan bajingan dan itu singkatan dari sesuatu yang mulia tetapi di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia ternyata memiliki makna lain nah itu dalam bahasa namanya makna peyoratif jadi makna yang tadinya bagus itu menjadi maknanya itu menjadi buruk sama seperti seronok kalau di Malaysia seronok itu artinya bagus kalau di kita itu jelek artinya seronok itu padahal yang tidak bagus itu tidak seronok nah karena itu karena di sifatnya relatif maka ya kita tidak bisa mencegah orang untuk mix reaction ada yang pro dan kontra tapi sekali lagi itu soal etika soal bagaimana people sense tapi kalau masuknya pada ranah hukum seberat-beratnya kasus Rocky itu harusnya cuma delik aduan aja dan itu silakan Presiden Jokowi untuk mengadukan kepenegak hukum kalau merasa terhina tapi kalau mengentertainnya menjadi berita bohong atau ujuran kebencian yang berbasisara maka kita mengacak-ngacak hukum untuk kesekian kalinya ya dengan penjelasan tadi Bang Refli tadi sebenarnya ter ini kan semua sebenarnya ya dari soal berita bohong itu bukan berita karena berita itu fakta ini kan opini jatuhnya begitu seperti kita juga memuji ya seperti juga kita memuji Presiden Jokowi adalah Presiden terhebat itu opini dari satu pihak kalau pihak lain yang gak suka juga gak bisa melaporkan kan begitu bang sebenarnya logikanya gitu ya oke kalau soal ujaran kebencian yang berbasisara juga tidak karena Presiden belongs to all people gitu ya milik semua tidak satu golongan tertentu saja karena dengan kalau dengan menggunakan pasal itu justru kita mencoba mengartikan Presiden milik golongan tertentu maksudnya gitu kan penjelasan Bang Refli tadi ya oke baik soal kasar tidak kasar sebenarnya ada pertanyaan juga ke Bang Refli tadi tapi saya kembali ke Bang Haris Azhar dulu Bang Haris jadi memang kalau soal pasal penghinaannya itu adalah delik aduan dan kata Bang Refli tadi sering juga mengamati bahwa pada akhir-akhirnya itu selalu dibelokkan ke apa namanya pasal-pasal yang tadi tuh ujaran kebencian kemudian berita bohong bukan yang penghinaannya gitu jadi memang pasal karetnya di sini Bang Haris atau bagaimana Bang Haris yang juga mungkin mengalami nih proses hukum sekarang ini saya mau bilang justru sebenarnya karetnya itu di soal apa namanya bukan di pasal tapi karetnya itu di soal mereka yang mau menggunakan situasi ini atau apa namanya mobilisasi ibarat persekusi dengan menggunakan instrumen hukum seolah-olah nah jadi karetnya di situ karena sebetulnya juga dalam perkembangannya Undang-Undang ITE 27A3 28A2 di pasal-pasal yang lain tafsir KUHP sebetulnya juga makin hari makin baik dalam artian kita punya banyak presiden-presiden yang makin menuntun kita untuk harusnya hati-hati nah tapi saya lihat dalam kasus Rocky Gerung beberapa hari ini itu kayak semacam yuk kita cariin caranya bagaimana supaya Rocky kena nah padahal kan sebenarnya ditafsirkan dulu faktanya itu seperti apa fakta Rocky yang dia mengatakan bahwa Bajigan tolong nah konteksnya tadi saya nggak usah ulang lagi lah tadi Bung Raffly sudah menggambarkan itu nah dari situ kelihatan sebetulnya siapa yang jadi target koresponden kenyataannya si Rocky kalau ada yang mengambil peran bahwa ini melukai kami dan lain-lain yaitu kelompok yang semua orang bisa taksir tadi sekali lagi Bung Raffly juga sudah menjelaskan apalagi kalau dia dibilang presiden simbol negara secara non-legal dianggap sebagai simbol saya lihat beberapa video mengatakan seperti itu jadi simbolnya dia mewakili kita semua dan oleh karena itu juga kita boleh mengkritik dia nah jadi karetnya disitu yang kedua soal karet di pasalnya iya memang pasal-pasal itu juga memuat interpretasi secara metodologi dalam buku interpretasi itu juga sebuah metodologi tetapi juga ada batasannya pertama siapa yang boleh menginterpretasikan yang kedua apa namanya selain siapa yang bisa menginterpretasikan melihat perkembangan dari sejumlah kasus yang pernah ada yang ketiga melihat sejarahnya si penggunaan undang-undang atau aturan atau pasal tersebut itu semua ada sejarah-sejarahnya ada konteksnya maka interpretasi itu tidak bisa liar tidak bisa liar jadi bukan melihat pada seperti poin saya yang pertama tadi itu bukan melihat pokoknya Rocky harus kena pokoknya Presiden Joko Widodo harus kita lindungi saya anak buahnya saya relawannya bukan begitu dia harus dikembalikan pada kelengkapan atau unsur-unsur yang harusnya dilengkapi jadi sekali lagi bahwa ada yang gak suka dengan Rocky yang memang harus seperti itu demokrasi tapi bukan berarti dia harus dihukum karena dia tidak menjadi teman dari orang yang namanya Joko Widodo justru harusnya dibalas dengan data opini yang juga sebetulnya sudah muncul terakhir saya mau balik ke poinnya Om Indra bahwa ada pasal-pasal yang karet tadi itu ada cara masuknya mereka melihat pada visual itu kan yang saya juga kena judul video YouTube saya lalu juga pernyataan tadi Bung Raffly mengatakan dari panjangnya relay live tadi itu tiba-tiba dipotong video saya dilihat hanya pada detik segini sampai detik segini kalau model-model jadi memang modusnya seperti itu dan itu memang ada timnya ada tim yang memasak itu yang melihat jadi dia tidak masuk ke dalam konteks dia hanya melihat pada potongan kata atau frasa atau kalimat yang itu kemudian dianggap sebagai sebuah sesuatu yang berdiri sendiri berdiri sendiri dan dianggap sebagai sebuah kejahatan padahal ada lima pola tafsir linguistik melihat katanya melihat konteksnya dia harus diperiksa semuanya nah ini enggak hanya dipotong dilihat seperti itu nah itu modusnya lalu yang kedua ada yang memasak ini semua menjadikan relasi satu sama lain yang ketiga ini akan dilihat sebagai sebuah koronara yang dibilang dalam hak asasi manusia itu apa namanya speech yang membangun kebencian itu dilarang tetapi dilarang dalam konteks ketika itu menjadi bagian untuk memobilisasi nah itu yang harus dipidana harus dicegah dan dipidana tapi kalau misalnya ada orang yang bikin statement lalu dari kubu yang lain yang memobilisasi maka itu jangan orang ini yang disalahkan itu bukan itu tidak boleh dianggap sebagai pengonaran pengonaran itu dengan dasar kebencian tadi itu jika misalnya misalnya ada Rocky Gedung dia bikin satu statement pidato lalu memobilisir untuk menggerakkan orang-orangnya di salah satu negara di Asia Selatan sekarang sedang terjadi pemimpin negaranya membangun satu pidato yang inspiratif buat pendukungnya untuk kemudian menyerang kelompok keyakinan yang berbeda nah itu bisa dikategorikan sebagai hate speech tapi kalau ada satu orang bikin satu analisa dan dia berpendapat atau beropini lalu ada orang lain yang merasa bahwa itu tidak tepat tidak bukannya atau tidak hanya mendebat tetapi justru memobilisir diri itu bukan keonaran karena si orang yang berpendapat tadi itu justru yang membuat keonaran adalah yang memotong-motong dan memframing tadi maksudnya justru ya rangkaiannya kalau ketemu siapa yang motong-motong lalu seolah-olah ada 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 mobilisasi di tingkatan fisik nah itu yang menurut saya itu yang harus diungkap tapi kalau situasi hari ini saya ingin mengatakan sebaiknya negara memilah-milah hal tersebut justru mencegah itu bukan memfasilitasi gitu apalagi ini menarik juga tadi ya dari Bang Refli juga mengingatkan atau menunjukkan sebuah kondisi kalau banyak apa namanya aturan-aturan yang seperti ini nih Bang Haris, Bang Refli ya terkait dengan setiap orang punya media personalnya padahal di zaman sekarang ini di era disrupsi ini media yang bisa dimiliki masing-masing orang itu semakin akan mudah banyak nah ini jadi kayak hukum itu langsung masuk ke pribadi di era yang harusnya maju malah kita akan mundur ya jangankan setiap orang sekarang artificial intelligence kalau Anda cek misalnya ya apakah Refli Harun tiba-tiba dia keluar catatan ada fakta yang Bang Refli gak suka siapa yang harus dihukum nah itu contoh seperti itu jadi teknologi bisa berbahasa dengan dengan dirinya sendiri gitu jadi itu menurut saya adalah ruang konsekuensi yang dipilih dan apa namanya dibiarkan hidup dan kita tidak bisa terus merasa yang yang dileg-delegin saya dan dileg-delegin Refli kan juga banyak tapi apa perlu kita kejar semuanya seperti itu tidak juga oke baik nah Bang Refli ini kan saya juga ingin kembali masuk karena ini sering berputar-putar kita mencermati juga dari ruang pemberitaannya pasti nanti kritik karena dia ini Presiden kritik tidak begitu caranya harus dengan baik dengan apa bukan harus sopan sih tapi dengan baik lah oke katakanlah tadi Bang Refli menggambarkan soal apa asal-usul kata bajingan saya memang pernah membaca juga itu bajingan apa namanya tidak terkait dengan hal-hal yang yang negatif sebenarnya ya tapi kita apakah kita bisa tahu Rocky tidak bermaksud seperti itu tidak apa memiliki intensi yang seperti itu dalam konteks kata bajingan itu begitu ya Bang Refli tapi secara lebih umum lagi ingin saya tarik kira-kira memang apakah dalam demokrasi kita ini di Indonesia ini ya seperti apa sih kritik itu perlu ada yang sopan santun atau bagaimana sih sebenarnya Bang Refli kalau Bang Refli juga sebagai aktivis demokrasi ya kita harus bedakan dengan dua hal ya pertama antara hukum dan etika jadi hukumnya itu harusnya clear oleh penegak hukum jadi kalau yang begini-begini paling kencang adalah delik penghinaan pengaduan karena bagaimanapun kan kita tidak bisa menghalangi orang yang merasa terhina untuk mengadu kan begitu nah tetapi di sisi lain kita juga harus paham bahwa yang namanya ruang demokrasi itu ya pasti menyediakan hal yang begini maka kita bergerak kepada etika kalau soal etika itu adalah soal yang relatif nanti apakah perkataan Rocky itu akan didukung atau tidak ya kan ya kita tidak bisa memaksakan orang ada orang yang kalau kita misalnya polling ada yang setuju ada yang tidak setuju karena itu menurut saya kembali kepada diri kita masing-masing apakah kita mau meniru gaya Rocky apakah kita mencari cara lain kalau saya ditanyakan kepada saya saya insya Allah tidak pernah menggunakan kata-kata seperti itu ketika mengkritik kadang-kadang saya berusaha menggunakan kata-kata cynical jadi orang itu kan gini ada beberapa gaya bahasa dalam kita menyampaikan kritik gaya bahasa salah satunya yang paling sering digunakan orang cynical tapi ada sarkastis jadi kita sudah belajar bahasa Indonesia jadi kalau Anda bisa mengeritik secara sorry ada yang sindiran menyindir yang paling halus ada yang sinis ada yang sarkastik mungkin dalam kesempatan tertentu tiga ini muncul semua yang nyindir muncul kemudian cynical muncul sarkastik muncul di dalam sebuah orasi misalnya dan rupanya dalam satu penggalan itu Rocky menggunakan yang sarkastik misalnya kalau kita anggap itu bagian dari sarkastik kata bajingan itu dalam pengertian KBBI sekarang tapi sekali lagi itu dikembalikan kepada moral publik bukan masalah hukum tapi ini masalah etika jadi lelah kita kalau berdebat apakah Rocky itu pantas atau tidak lalu yang lebih melelahkan lagi dilabeli bahwa ini kepala negara saya jadi seolah-olah seolah-olah Presiden Jokowi itu hanya milik segelintir orang saja sekelompok orang Presiden Jokowi itu milik semua rakyat Indonesia ya kan dan ini kata-kata Rocky Gerung juga legitimasinya dari rakyat martabatnya dari rakyat sehingga ya rakyat berhak untuk mempertanyakan terus legitimasi tersebut baik dengan cara yang positif dengan cara yang negatif dengan cara katakanlah mengkritik halus menyindir sinikal bahkan menurut saya sarkastik jadi perkembangan demokrasinya di sana oke Bang Refli memang betul ada apa namanya harus dibedakan antara yang hukum dan etika tadi Bang Refli itu menjelaskan cukup komprehensif tadi memang tidak bisa kita paksakan juga orang yang merasa terhina untuk tidak diberi ruang juga untuk melaporkan dugaan penghinaan itu atau penghinaan itu kan betul tapi bukan berarti kemudian itu apa namanya dimanfaatkan namanya digunakan oleh apa namanya orang-orang di sekelilingnya tetapi secara apa namanya ya apakah ada benchmark kritik itu dilakukan dalam konteks demokrasi baik kepada pimpinan tertinggi misalnya presiden atau kepada para menteri dan lain sebagainya kepada anggota DPR atau siapapun gitu ya sebagai pejabat publik itu apakah ada benchmark karena seringkali kan seperti ini nih berulang-ulang terus nih Bang Refli atau tidak ada benchmark itu saya membayangkan ya kalau saya menjadi presiden Republik Indonesia perintah saya adalah kalau Anda dikritik Anda tidak boleh marah jadikan itu bahan introspeksi kalau Anda marah silakan Anda datang ke penegak hukum untuk mengadukan dia karena telah menghina Anda tapi tolong berhenti sebagai pejabat publik karena itu adil bagi rakyat karena akan berlaku equality jadi memang itu konsekuensi dari jabatan publik coba bayangkan misalnya kalau seandainya pejabat publik tersebut melakukan sesuatu yang menurut kita salah keliru tidak adil bahkan korup misalnya masa rakyat tidak boleh marah tidak boleh memaki-maki misalnya ya kan jadi kita kadang-kadang dihadapkan pada apa ya mudah sekali mempersekusi masyarakat yang mengkritik tapi atau menganggap mereka menyebarkan berita bohong tapi pejabat publik tidak dibegitukan pejabat publik bisa ngomong apa saja bisa ngomong kampungan ya kan bisa bisa menganggap ada 349 triliun korupsi dan lain sebagainya tidak pernah mereka kemudian disasar dengan berita bohong menyebarkan berita bohong atau hoax atau ujaran kebencian gak pernah yang selalu disasar seperti itu adalah masyarakat rakyat warga negara padahal kalau mau equal treatment misalnya itu bisa aja kita sebagai masyarakat melaporkan ketika ada pejabat yang ngomong misalnya operasi tangkap tangan itu kampungan bisa saja itu jadi laporan begitu juga ya tapi jadi negara ini jadi aneh kan jadi sama seperti teman saya waktu SD kelas 2 bikin apa proverb apa pribahasa ke gunung sama mendaki ke lurah sama melapor maksudnya lurah itu sebenarnya apa landayan gitu ke bawah itu ya 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 maksudnya kan sama menurun kan jadi kalau menurut saya ya ya sudah lah kita harus menjadi masyarakat yang dewasa ya sudah lah kita tidak boleh mengklaim seolah-olah Presiden Jokowi itu adalah milik segelintir orang ada yang mengatakan mintanya rating approval Jokowi 82% ya kita terima dengan suka cinta tapi kan jangan lupa 82% kan tidak 100% tetap saja berarti ada orang yang nggak puas kan ya jadi kita memberikan ruang bagi orang yang puas tapi berikan juga dengan orang yang tidak puas dan juga kan yang namanya rating approval yang dibikin lembaga survey kan bukan bukan sesuatu variable yang tidak bisa berubah atau variable yang pasti 100% exactly benar karena di dalam survey itu sendiri sudah ada margin of error ada tingkat kepercayaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya karena itu kalau kita mau menjadi masyarakat yang dewasa satu saja himbawan saya tolong jadi masyarakat yang tidak berperan dan tidak ingin saling memenjarakan kalau belum apa-apa penjarakan penjarakan dan lain sebagainya nanti yang muncul adalah retaliasi masyarakat yang saling dendam-mendendam hari ini Anda berkuasa Anda berangkali berpikir bagaimana memenjarakan lawan politik Anda tapi besok ketika yang berkuasa pihak lain hal yang sama akan dilakukan nggak pernah selesai padahal mandat konstitusi kita adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah setelah itu memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa bagaimana mungkin kita merdeka sudah 70 tahun lebih merdeka ini tapi rakyat merasa tidak terlindungi tidak hanya dari bahaya kelaparan ya kan tetapi dari bahaya kriminalisasi yang dilakukan oleh negara nah cuman masalahnya dari pernyataan Presiden Jokowi itu kita balik lagi dia sebenarnya mempersilahkan nggak atau dia berkeberatan namanya dicatut itu soalnya kita kan harus melihat memaknanya dua hal dia sebenarnya sedang mempersilahkan atau dia berkeberatan namanya dicatut tapi kalau yang menjadi headline media-media disebutkan dan pernyataan Presiden jelas mengatakan itu hal kecil saya kerja aja harusnya harusnya satu kata perbuatan ya berarti ya iya jadi kalau misalnya itu hal kecil ya sudah the game is over seharusnya kan harusnya Presiden melarang orang-orang yang melaporkan Bang Refli kira-kira kalau Presiden mau membangun demokrasi ya harus larang dong kan saya bilang kalau saya Presiden saya pengennya standar tinggi jadi standar tinggi itu adalah saya tidak akan berkeberatan dikritik sekalipun bahkan dihina sekalipun maka saya akan mencontoh seperti Umar bin Khattab katanya kan Presiden kita seperti Umar bin Khattab yaitu ketika pengangkatannya sebagai halifah ada seorang tua yang mengangkat pedang kan Umar bin Khattab bilang kalau dia keliru apa tolong ingatkan dia lalu orang tua mengatakan tidak hanya itu dia hunus pedang pedang ini yang akan meluruskan engkau wahai Umar ya kan bayangkan kalau konteks itu kritik langsung itu diletakkan pada zaman sekarang ini apa yang terjadi dengan yang penghumus pedang ya kan nah tetapi konteks zaman dulu karena kebesaran pemimpinnya dia Umar menangis ya kan bayangkan seorang Umar bin Khattab yang dalam radius mil pun malaikat tidak ingin bertabrakan jalan sama dia bayangkan satu alam nyata satu alam gaib itu yang kita baca jin pun takut iya jin setan pun takut sama dia itu bisa menangis dengan kritik seperti itu karena apa takutnya kepada yang maha kuasa jauh lebih lebih menggetarkan ketimbang takutnya kepada rakyat kalau dia kalau mau memenjarakan rakyat dan lain sebagainya mudah sekali bagi dia tidak ada yang dia takuti Umar bin Khattab tapi justru dia menerima kritik itu sebagai peringatan dimaki seorang tua yang kelaparan misalnya dia pun kemudian mengangkut sendiri beras gandumnya begitu pengawalnya bilang saya saya angkutkan ya khalifah apakah kamu mau menanggung dosanya dosaku gak mau dia dia takut bayangkan nah ini kan contoh-contoh menurut saya kualitas kehalifahannya boro-boro dia mempidanakan warga negaranya bahkan dia takut dengan warga negaranya bukan takut dengan warga orangnya tapi takut pertanggung jawabannya pertanggung jawabannya di akhirat kelah oke baik saya kembali ke Bang Haris mungkin ini sebagai kesimpulan sebelum ke Bang Refli juga nanti Bang Haris kalau tadi kita lihat Bang Haris sempat mengatakan ada sekitar 3-4 tahun terakhir trendnya seperti ini gitu ya Bang Haris artinya karetnya itu lebih kepada orang-orang yang berkuasa yang atau ingin memanfaatkan situasi kemudian dicari celah-celahnya di pasal-pasal yang juga mengandung rasa karet tadi Bang Haris 3-4 tahun terakhir tapi mungkin juga situasi dalam artian begini Bang tadi Bang Refli menyinggung soal 80% approval rating jadi apapun yang dilakukan oleh pihak penguasa sekarang ini karena merasa approval ratingnya adalah tinggi di atas 50% bahkan 80% gitu akan didukung tentu saja maka ketika kritik yang disebut menghina dan lain sebagainya pun itu pasti langsung jadi makanan untuk kemudian mereka-mereka tidak terima ketika presiden yang tingkat kepuasan publik terhadap presiden itu tinggi sekali Bang Haris iya ini karena biasanya disebutnya popular politik jadi populisme populisme tadi jadi kalau menjalankan institusi politik yang mana itu juga adalah institusi negara berbasis pada kepopulisme populis itu itu kayak masih kampanye karena kalau udah memimpin dia harus berurusan dengan yang pedih dan getir jadi salah kesimpulan saya yang ini gitu ya saya coba satu soal Rocky itu menurut saya negara harusnya mencegah ada inefisiensi respon terhadap Rocky Gerung yang kedua gunakan Rocky Gerung untuk menyampaikan di belakang dari kata bajingan tolong itu sebenarnya Rocky itu mengeritik apa nah itu coba dibantah atau diperkaya saya mau bilang jadi makin orang semakin dalam bukan orang semakin panas hati dan pikirannya melihat respon yang tidak berhujung ini kira-kira itu oke baik Bang Haris tapi Bang Haris sendiri dengan kondisi yang sekarang ini ketika tadi satu punya modal kekuasaan ini adalah populer terus kemudian yang kedua itu adalah ada pasal yang sewaktu-waktu bisa digunakan gitu kan tadi ya nah sebagai aktivis yang juga kritis kapok gak kira-kira Bang Haris melihat kondisi kayak gini yang dengan sekarang ini saya mau mengkritisi lagi saya sih saya bukan soal kapok gak kapok jadi menurut saya yang Om Indra bilang bahwa dilaporin polisi ada serangan fisik ada upaya menghambat gak diprioritaskan itu bukan kalau ditanya kapok gak kapok menurut saya kayaknya saya gak kapok karena semakin makin dihalang-halangi itu makin jadi tantangan makin menunjukkan bahwa ada situasi yang harus kita urus bersama-sama gitu berarti ada masalah ini gitu ya berarti ada masalah buat Om Indra kan yang kerja di dunia jurnalisme juga menghadapi situasi itu kurang lebih sama apakah Om Indra mau ganti profesi misalnya menjadi pematung kan enggak makin makin kita terpanggil untuk karena kita menemukan ada masalah dan kita makin terpanggil untuk menangani itu betul-betul baik oke Bang Haris saya ke Bang Refli sebagai kesimpulan Bang Refli silahkan Bang Refli apa kesimpulan yang ingin diharapkan saya saya ingin mengatakan begini coba kita open mind melihat negara ini kira-kira sudah right track ya kan atau masih wrong track gitu kalau sudah tracknya baik bagus maka sesungguhnya pengkritik yang baik cynical sarkastik itu harus dilihat sebagai pengingat bahwa yang right track ini harus tetap dijaga agar jangan belok gitu nah kalau misalnya pemimpin melihat ini sebagai sebuah situasi yang terus dipelihara ya kan bahwa ada kelompok yang mengkritik ada kelompok yang mendukung dan dia kurang percaya diri untuk menghandle bisa menghandle ini sehingga selalu rely on dengan kelompok yang mendukung maka menurut saya pemimpin itu sudah kehilangan kepercayaan diri untuk berdiri di atas semua golongan dan semua golongan karena semua kelompok dan semua golongan itu tidak mungkin dia sama rasakan dan sama ratakan ada yang tetap walaupun diberikan fasilitas yang baik tetap saja dia mengkritik ya terima saja sebagai vitamin demokrasi nah mencari pemimpin yang model begini yang mau berbesar hati menerima kritik dan tidak menggunakan tangan besi kekuasaan itu tidak tidak gampang makanya memang selalu bilang power tends to corrupt karena itu jangan kasih kekuasaan kepada orang yang kecendungannya ingin katakanlah ingin menindak bukan ingin menvelas asih karena kegodaan dari kekuasaan itu adalah ya kita menjadi jagoan iya iya kan itu godaannya itu dari masa ke masa itu ya iya kalau kita dikasih kekuasaan jangankan kita yang berkuasa dekat dengan penguasa saja itu kita sudah sok jagoan biasanya kan mengajak macam-macam padahal orang tahu karena dia dekat dengan kekuasaan dia merasa bahwa dia tidak akan diganggu oleh penggak hukum dan lain sebagainya nah cara-cara seperti ini menurut saya tidak boleh dipelihara jadi pemimpin harus memperlakukan semua warga negara sama dan tidak membolehkan masyarakat untuk menggunakan nama dan kewibawan dia untuk menyerang kelompok masyarakat makanya saya pernah membuat sebuah statement negara tidak boleh membiarkan namanya digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk menyerang kelompok masyarakat lainnya atau negara tidak boleh menggunakan sekelompok masyarakat untuk menyerang sekelompok masyarakat lainnya jadi jangankan dia menunggangi sekelompok masyarakat menggunakan namanya saja tidak boleh karena makanya saya mengatakan Kan dari awal, besok, kalau yang lalu sudah lah, biarlah berlalu. Setelah 2024, relawan siapapun, kalau sudah jadi presiden, tidak boleh lagi digunakan nama presiden tersebut. Apakah Anies yang jadi presiden nanti, apakah Ganjar, apakah Prabowo. Setelah mereka terpilih dan dilantik, bubar itu relawan. Relawan-relawan tersebut ya. Kalau mau jadi Orma silakan, tapi jangan menggunakan nama presiden. Yang terpilih presiden. Karena presiden itu sudah belongs to the old people, bukan lagi a certain group in society. Soal kasus Rocky, itu kecil, saya kerja saja. Harusnya itu yang kemudian terjemahkan juga sampai ke bawah maupun ke aparat penegak hukum ya, Bang Refli ya. Karena kan presiden sudah jelas mengatakan itu. Ya efisien lebih, selesai, cash close, justru jadi bahan refleksi. Dan tidak berarti bahwa legitimasi presiden akan runtuh, atau sebaliknya Rocky Gerung makin berkibar dengan ucapan itu. Justru ini, ini semacam kontestasi yang lebih sehat di masyarakat. Mana masyarakat yang lebih dukung? Rating approval presiden Jokowi yang 80%, yang selalu diklaim. Apakah rating approval Rocky yang pastinya cuma 20%? Kan kira-kira begitu. Kalau kita ibaratkan bahwa Rocky itu di luar rating approval Jokowi, maka kan Rocky cuma potensi mendapatkan 20% saja. Nah, menurut saya kenapa kita khawatir? Kenapa takut? Oke, baik. Bang Refli, Bang Aris, terima kasih atas waktunya di perbincangan di akhir pekan kali ini. Terima kasih. Semoga ini juga menambah wawasan pemahaman kita tentang suatu isu masalah yang berada di masyarakat. Sekali lagi kita tentu saja berbicara dengan berbagai perspektif ini tentu saja demi kualitas demokrasi kita. Meskipun tadi catatannya sudah jelas disampaikan, kualitas demokrasi kita saat ini sedang menurut. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat, Bang Aris, Bang Refli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini tentu saja dalam program Crosscheck. Anda yang sudah menyaksikan Crosscheck selama ini kami ucapkan terima kasih. Anda terus menyaksikan program ini. Dan Anda yang baru saja menyaksikan program ini, Anda bisa terus menyaksikan Crosscheck di setiap pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di hari Minggu. Bisa di kanal youtubemedcom.id maupun di kanal YouTube Metro TV. Saya Indra Molana, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.